Selamat pagi pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan inflasi Maret 2018 sebesar 0,20% masih terkendali. Namun demikian, pemerintah masih akan terus mengendalikan harga sejumlah komoditas menjelang masa puasa. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat inflasi Maret 2018 sebesar 0,2% secara bulanan. Angka ini naik dibandingkan tingkat inflasi Februari 2017 sebesar 0,17%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan inflasi Maret 2018 masih terkendali. Darmin menyatakan pemerintah masih akan fokus menurunkan harga beras dan daging. Meskipun harga beras sudah turun dalam beberapa waktu terakhir, namun pemerintah akan mengupayakan agar harga beras berada pada batas wajar. Sementara itu, ekonom Bank Permata Joshua Pardede menilai terkendalinya inflasi inti pada Maret 2018 lantaran ekspektasi inflasi masih terjangkar oleh tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia yang dipertahankan di level 4,25%. Meski demikian, hingga akhir tahun, inflasi diakini tetap akan ada di kisaran target. Joshua menambahkan, inflasi harga berkejolak tahun kalender pada tahun ini cenderung lebih tinggi dari tahun lalu seiring dengan kenaikan beberapa komoditas pangan di tengah penurunan pasokan.